Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya, Mades Kedanekarang. Pemirsa awal musim kemarau di wilayah Provinsi Bali tahun 2022 diprakirakan mulai terjadi pada bulan April hingga Mei. Hal itu merupakan hasil analisis serta pertimbangan kondisi fisis dan dinamika atmosfer di wilayah Bali yang dilakukan oleh Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah Tiga Denpasar. Wilayah Nusa Penidak Lungkung diprediksi yang menjadi daerah pertama mengalami musim kemarau di tahun 2022 ini. Daerah yang masuk dalam ZOM 19 itu memasuki musim kemarau pada dasarian 3 bulan Maret. Kepala Stasiun Klimatologi Jemberana Aminuddin Al-Roniri saat mendampingi Kepala Balai Besar BMKG Wilayah Tiga Denpasar, Cahyo Nugroho memaparkan awal musim kemarau tahun 2020 pada umumnya terjadi pada bulan April dan Mei. Dari 15 zona musim di Bali, sebanyak 6,6 persen atau ZOM wilayah Bali memasuki musim kemarau pada dasarian 3 bulan Maret. Dibandingkan antara rata-rata periode 1991-2020, dengan perakhiran awal musim kemarau 2022 terdapat 2 ZOM atau 13,3 persen daerah yang memiliki kondisi sama atau normal dengan periode tersebut. Meski masuk musim kemarau, namun hal itu tidak lantas membuat Bali sama sekali tidak turun hujan. Peluang hujan masih bisa muncul dengan kondisi pada umumnya atas normal. Sebanyak 7 ZOM atau 46,7 persen sifat hujan musim kemarau di atas normal. Sugiyad Nyana Denpos melaporkan.